Bagi mereka yang tertarik dengan budaya anak muda Jepang, Tokyo adalah tempat terbaik untuk mengamatinya, karena di kota-kota kecil hal tersebut tidak begitu terlihat. Bahkan di Tokyo, ada tempat-tempat di mana budaya anak muda terkonsentrasi, misalnya Shibuya, Takeshita Dori di Harajuku, Akihabara, dan Tokyo Dome City. Di siang hari, kaum muda sibuk belajar dan bekerja, jadi lebih baik mengunjungi distrik-distrik tersebut di malam hari. Shibuya Style Shibuya adalah tempat akar dari banyak tren populer Jepang. Anda akan melihat banyak anak muda yang berorientasi pada mode dan fashion nongkrong di sini dengan pakaian mode terbaru. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, sejumlah pusat perbelanjaan mode mendirikan toko mereka di Shibuya. Hal tersebut menarik banyak kaum muda yang modis untuk menghabiskan waktu mereka di daerah tersebut. Seiring popularitas daerah di kalangan anak muda yang trend ditumbuh, jalan perbelanjaan utama Shibuya Center Gai diambil oleh arkade dan toko yang menjual CD musik. Di sekitar area musik keren ini, mode penuh gaya dan warna-warna cerah muncul budaya anak muda yang dinamis dan unik yang dikenal sebagai Shibuya Kei yang populer di tahun 1990-an. Musik unik dan gaya Shibuya yang berpusat pada mode ini menjadi sangat populer hingga menyebar ke seluruh dunia. Elemen itu masih dapat ditemukan dalam trend gaya terbaru di Jepang dan di seluruh dunia. Jika Anda ingin melihat sendiri trend anak muda terbaru, Anda harus mengunjungi Shibuya. Dan siapa tahu, jika Anda menarik minat anak muda setempat, Anda mungkin tanpa disadari berkontribusi pada gaya yang terus berkembang. Estetika Budaya Pemuda Jepang Sama seperti di kebanyakan negara lain, citra penting bagi kaum muda di Jepang. Status sosial yang tinggi sebagian dicapai melalui penggambaran citra diri yang diinginkan. Cosplay atau permainan kostum adalah fenomena yang menonjol dalam budaya pemuda Jepang lebih daripada di negara lain. Saat Anda menelusuri jalan-jalan area anak muda di Jepang, bukan hal yang aneh melihat orang-orang mengenakan kostum karakter fiksi favorit mereka. Ketika orang muda mengubah penampilan mereka, mencoba untuk menemukan siapa diri mereka, cosplay memberi mereka sarana untuk terlihat dan merasa seperti karakter yang pola keperibadian mereka paling dekat hubungannya. Anda juga cenderung melihat banyak rambut berwarna cerah dan pakaian norak yang menyimpang dari norma citra Jepang yang halus dan disiplin. Meskipun media arus utama seolah-olah semua anak muda di Jepang menyukai cosplay atau kartun, jalanan Jepang tidak didominasi oleh anak muda yang berpakaian seperti karakter anime. Ini sebagian besar adalah orang-orang yang termasuk dalam subkultur mirip dengan emo dan punk dalam budaya barat. Beberapa subkultur atau subbudaya meliputi visual game, sebuah gerakan musik dan subbudaya yang menjadi populer di tahun 1980-an. Seniman memiliki gaya rambut liar, kostum, dan penampilan androgini. Japanese Idol atau Idola Jepang Idola adalah penghibur muda di Jepang. Mereka biasanya menarik dan pandai menyanyi dan menari. Banyak orang ingin menjadi idola karena gaya hidup yang terkesan glamor. Mereka mirip dengan bintang pop. Permainan kostum Dalam budaya cosplay, orang-orang berpakaian sebagai karakter visi favorit mereka dan mencoba meniru mereka sehingga mereka merasa seperti benar-benar ada. Beberapa orang bahkan menghasilkan uang dari cosplay profesional. Saat Anda menyusuri jalan rame di Jepang, mengamati anak muda, Anda akan melihat gaya mereka tidak berbeda dengan anak muda yang berjalan di jalan di London ataupun New York. Karena globalisasi dan internet membuat tren di seluruh dunia menjadi lebih normal, perbedaan budaya antara pemuda di bagai negara berkurang. Para pemuda dapat ditemukan terpaku pada ponsel dan jejaring sosial mereka, sama seperti di barat. Demikian saya ingin informasi tentang budaya jalanan anak muda di Tokyo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih.